Intro Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan suara dari pedagang lalu Ibu Lisna sekarang saya mau menuju ke Pak Roy Mandei dari asosiasi pengusaha retail Pak Roy walaupun memang belum fix ya masih menunggu nanti diumumkan langsung oleh presiden terpilih Prabowo Subianto tapi nama-nama yang disebut ini sudah bermunculan begitu kalau misalnya memang mengacu pada wajah-wajah lama ini tentu kebijakan salah satunya mengenai kemungkinan besaran PPN 12% ini akan berlanjut apa yang sebetulnya menjadi harapan dari para pengusaha retail? ya tentunya kami pelaku usaha ini kan sebagai pejuang ekonomi kontribusi ekonomi kita konsumsi rumah tangga yang di atas angka 5% pes minus ini ini kan salah satunya kami retail atau sektor hilir yang mengkontribusi di mana masyarakat belanja nah kami dalam pertemuan seluruh retail, asosiasi pengusaha retail Indonesia kita coba menaikkan isu atau menaikkan pendapat atau pandangan atau memberi catatan diperlukan sense of crisis saat ini kenapa dikatakan sense of crisis? kita tahu banyak catatan yang sudah terjadi 5 bulan deflasi kemudian kita juga berhadapan dengan purchasing manager index yang sudah turun 49,2 artinya produktivitas daripada manufacturer itu juga turun karena memang yang ekspor juga sedang turun geopolitik maupun juga permintaan domestik kemudian juga kita berhadapan dengan situasi kondisi di mana kita tahu ketersediaan pangan atau kestabilan harga ini menjadi suatu fenomenal kita dengar kemarin berita di digital bahwa kita shortcut untuk produksi beras kita yang sekarang diperkirakan kita shortcutnya hampir 1,4 juta sampai akhir tahun untuk kebutuhan harus ada dan mau tidak mau karena produktivitas rendah harus import misalnya jadi sense of crisis ini penting nah ketika kita akan diberlakukannya 1 Januari 2025 sesuai dengan HPP yang 2023 sudah naik dari 10-11 kemudian 11-12 kita pelaku usaha berharap dengan sense of crisis ini dapat ditunda dapat didelay karena apa? karena dengan naiknya PPN misalnya sederhana saja sekarang ada beberapa barang justru sudah naik sebelum PPN-nya naik kalau PPN-nya naik pasti double lagi karena PPN ini kan akan menyentuh misalnya bahan bakar itu juga akan tentunya lebih besar nilainya akan naik lagi biaya bahan bakar kemudian biaya listrik karena semuanya itu harus ada pajaknya kan kemudian juga transportasi dan lain sebagainya nah ini semua akan membebani masyarakat nah jadi bagaimana untuk bisa melihat sense of crisis ini menjadi tantangan buat pemerintahan yang baru dan kita terus berharap bahwa tidak hanya sampai ke sense of crisis saja tetapi juga solusinya apa kita tahu bahwa kelompok menengah sudah turun 9,2 juta dari 57,4 menjadi 47,6 nah mid level yang turun ini, ini adalah mereka yang sangat terdampak solusinya apa buat mereka ini apakah diberlakukan kembali bahan sos apakah juga diberlakukan lagi pengurangan biaya listrik atau juga ada bagaimana mereka bisa memiliki lagi suatu pekerjaan yang dikoordinir dengan pemerintah daerah tidak hanya pemerintah pusat ya hilirisasi, industrialisasi nah ini menjadi bagian yang harus sama-sama disolusikan jadi balance terhadap situasi yang terjadi dengan keluar dari situasi ini ini menjadi PR tentunya dari pemerintah yang baru dan tim ekonomi pemerintahan yang baru itu yang menjadi PR dari pemerintahan yang baru tapi Pak Roy Anda melihat dengan nama-nama lama dari pemerintahan yang baru ini optimis kah Anda? kalau ya tentunya senioritas itu memiliki satu value yang lama tentunya punya pengalaman tetapi ini perlukan di dirigen di dirigen satu bagaimana dirigen yang konstan yang gercep kemudian juga ada holistik kesatuan tim gak bisa bicara satu kementerian saja mesti ada kementerian lainnya juga yang mendukung ada lembaga juga yang mendukung yang senior di satu kementerian kemudian yang junior ya katakan junior karena memang baru sekarang terpilih atau menjadi bagian daripada kabinet nah ini bagaimana nih mengimbangkannya yang senior dan junior dan ini sangat penting orkestra dari dirigen yang akan orkestra ekonomi supaya kita bisa punya solusi jadi optimis? optimis baik itu dia suara dari asosiasi pengusaha retail saya mau mendengar suara dari pengusaha daerah bersama dengan Mas Fritz Mas Fritz ini bagaimana kemudian pengusaha daerah merespon adanya susunan kabinet baru di pemerintahan yang kedepannya optimis kah? ya terima kasih mbak mungkin yang pertama-tama saya mau menyampaikan dulu salam dari ketua umum saya di Kadin Solusi Barat Bapak Haji Taslim Tamauni sudah saya mewakilkan beliau di acara ini dan juga kami Kadin Solusi Barat hari ini bersama ketua umum Kadin Indonesia Bapak Anindia Novian Bakri sudah berkomitmen untuk saling mendorong dan mensupport program-program dari Bapak Prabowo Gibran Presiden terpilih dan kami pun di Kadin Solusi Barat khususnya Kadin-Kadin daerah sebenarnya sangat mengapresiasi berbagai program yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang baru ini pemerintah Bapak Prabowo Gibran nah karena kami di Kadin khususnya disampaikan oleh Bapak Hashim melalui karena beliau juga sekalian-sekalian sebagai dewan pembina kami menyampaikan beberapa program yang insya Allah menurut kami itu sudah sangat pas untuk teman-teman di daerah teman-teman di daerah khususnya UMKM nah ada beberapa, ada salah satu program contohnya makan bergisi makan bergisi gratis nah ini yang kami lihat potensi ini sangat luar biasa mbak karena makan bergisi gratis ini akan melibatkan betul-betul sektor UMKM di berbagai bidang baik itu pertanian, baik itu perkebunan maupun peternakan karena setelah kami mengkaji dan melihat dari program Badan Gisi Nasional itu akan melibatkan UMKM khususnya untuk yang penjual sayur-mayur, beras, telur, ayam dan lain-lain ini menurut kami program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Gibran jadi harapan kami memang dengan adanya program ini dapat membantu pengusaha-pengusaha daerah khususnya di tempat kami di Sulawesi Barat mbak dan saya sebagai putra salah satu kabupaten di Mamasa Sulawesi Barat itu sangat menantikan menantikan program seperti ini karena kami kaya akan perkebunan kaya akan pertanian itu dengan adanya ini sudah tidak takut lagi karena dengan adanya program ini dan ini akan memberi makan anak sekolah itu setiap hari nah mbak bisa bayangkan betapa terjaminnya nanti supply untuk setiap yang beternak ayam, pertanian sayur-mayur maupun juga nelayan semua akan ada kepastian nah ini yang menurut kami biasanya tadi yang seperti Ibu sampaikan memang pengusaha-pengusaha kecil menengah ataupun NKM itu butuh kepastian nah dengan adanya program ini kami merasa ini bisa menjadi salah satu gebrakan dari program pemerintah pusat dari Bapak Presiden untuk bisa menjadi pendorong ekonomi di daerah itu yang pertama mbak dan yang kedua juga mohon izin memang kami mendengar ada program program pembangunan rumah pembangunan rumah itu ada 3 juta rumah yang akan di inikan di berbagai daerah nah ini mungkin untuk pengusaha-pengusaha menengah yang ada di daerah ini sangat luar biasa lagi mbak informasi ini karena akhirnya pemerintah hadir langsung untuk memberikan satu pekerjaan yang dimana yang kami dengar langsung beberapa kali kesempatan oleh Pak Hashim itu akan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal pengusaha-pengusaha lokal lagi nah ini yang menurut kami menjadi satu hal yang kami sangat tunggu-tunggu selama ini mbak kami tunggu-tunggu selama ini bagaimana pemerintah pusat bisa langsung memberikan program yang mengenah langsung ke daerah mengenah langsung ke daerah dan alhamdulillah syukur di dalam program ini di bawah kepemimpinan Bapak Andinia Novian Bakri kami semua diarahkan di seluruh provinsi di seluruh kabupaten untuk siap sedia kami untuk siap sedia dan juga kami di Sulawesi Barat dan mulai dari sekarang sementara sosialisasi itu teman-teman UMKM ini sudah menanti sudah menantikan bagaimana rencana program makan bergisi gratis ini berjalan di periode Pak Prabowo Gibran nah cara keterlibatannya seperti apa besar harapan kami dari mungkin dari kementerian terkait seperti Badan Gisi Nasional bisa mensosialisasikan keterlibatan UMKM ini seperti apa seperti apa dan sejauh mana karena semuanya sekarang menanti semuanya sekarang menanti dan dari kami di Kadin Daerah memang mengharapkan dengan ada program ini perubahan luar biasa ekonomi di daerah itu bisa terlihat signifikan terlihat signifikan ya dengan adanya program ini nah mungkin itu Mbak dari saya terima kasih setelah ini mungkin saya ingin memintai tanggapan ya dari Bang Ahmad Nur mengenai wajah lama di tim ekonomi Prabowo Gibran ini seperti apa apakah optimis juga apakah mampu mengatasi tantangannya ada tapi ditahan dijawabannya usai jeda kami akan kembali saat lagi terima kasih untuk Anda terima kasih Terima kasih.